Sibangau Merah, Jilid 07. Kaisar sudah duduk di singgah sana, didampingi siang hanghou ketika Ciyang San yang dikawal pasukan pengawal dalam, berlutut menghadap Sri Baginda. Kaisar Tianlong memandang pria yang tinggi kurus itu, lalu memandang ke arah buntalan kain kuning dan buntalan kain merah yang dibawa Ciyang San. Setelah mengucapkan penghormatannya dengan ucapan ban-ban SWE, panjang usia, Ciyang San tetap berlutut dan menanti perintah. Kami telah mendengar laporan tentang dirimu. Namamu Ciyang San dan engkau telah membunuh seorang pencuri yang membawa sekotak perhiasan milik Hanghou. Benar sekali laporan itu, Sri Baginda. Bagaimana engkau tahu bahwa dia pencuri dan yang dicurinya adalah perhiasan milik Siang Hanghou? Tanya pula Kaisar Tianlong. Pencuri itu sendiri yang menawarkan barang perhiasannya kepada hamba, dan ia pula yang mengaku bahwa perhiasan itu milik yang mulia Siang Hanghou. Karena hamba ingin berbakti kepada paduka, maka hamba kemudian menyerangnya, membunuhnya, membawa kepalanya sebagai bukti dan hendak mengembalikan kotak terisi perhiasan ini kepada yang mulia Siang Hanghou kata Ciyang San dengan penuh semangat. Kaisar Tianlong mengangguk-angguk dan menoleh pada permaisurinya. Wanita cantik itu mengerutkan alisnya, sejak tadi matanya tidak pernah meninggalkan buntalan kuning yang bulat itu. Kaisar memberi isyarat kepada pengawal pribadinya. Bawa peti itu mendekat sini dan buka agar kami dapat melihat isinya. Siang Hanghou tentu akan mengenal apakah benar peti berisi perhiasan itu miliknya. Pengawal memberi hormat, lalu mengambil buntalan kain merah yang ditaruh di atas lantai di depan Ciyang San, membawanya mendekat dan membuka buntalan itu. Siang Hanghou tentu saja segera mengenal peti hitam kecil miliknya dan tahulah ia apa yang terjadi. Tentu pembantunya yang setia itu telah terbunuh dan ia berdidik melirik ke arah buntalan kain kuning. Dan ia pun segera dapat menggunakan kacardikannya untuk menduga apa yang terjadi. Penolakannya untuk menyetujui rencana pembunuhan atas Kaisar itulah yang menjadi sebabnya. Tentu Mosulim dibunuh untuk dijadikan korban, supaya seorang pembunuh dapat menyelundup masuk. Ia melirik ke arah Ciyang San yang kebetulan juga sedang melirik kepadanya, kemudian dia menangkap sinar mati berkilat dari orang kurus itu ke arah Kaisar. Dia pun dapat menduga. Orang ini pembunuh kejam. Kaisar terancam. Buka peti itu, kata Kaisar dan pengawal membukanya. Nampaklah isi peti itu. Perhiasan yang berkilauan dan gemerlapan. Hang Hou, milik muka perhiasan itu tanya Kaisar Tian Leong. Xiang Hang Hou mengangguk. Kaisar Tian Leong mengerutkan alis dan marah kepada pencuri yang berani mengambil barang perhiasan permaisurinya yang tercinta. Buka buntalan itu. Kami ingin melihat siapa yang berani mencurinya. Pengawal lalu menghampiri buntalan kuning dan membukanya. Nampaklah kepala Mosi Lim dengan mati melotot. Xiang Hang Hou mengeluarkan seruan tertahan. Dia, Muslim, taikam yang setia teriaknya. Seribaginda, orang ini tentu pembunuh yang berbahaya. Memang hamba sudah menyuruh Muslim untuk menjual perhiasan itu, perhiasan yang dulu hamba bawa dari Sintiang untuk diberikan kepada fakir miskin di Sintiang karena hamba mendengar mereka hidup sangat sengsara. Sama sekali bukan perhiasan yang pernah hamba dapatkan dari paduka, melainkan milik hamba pribadi. Akan tetapi, Muslim dibunuh, orang ini tentu penjahat. Mungkin dia mempunyai niat jahat terhadap paduka. Tiba-tiba Xiang Hang Hou telah meloncat ke dekat Seribaginda. Ia seorang wanita yang pernah belajar ilmu silat dan cepat ia sudah mencabut pedang yang tergantung di dekat kursi singgah sana kaisar. Xiang San marah sekali ketika mendengar betapa Xiang Hang Hou yang tadinya amat diharapkan akan membantunya, dan bahkan sudah menyatakan dukungannya terhadap Tian Lipang. Kini tiba-tiba membuka rahasianya dan menggagalkan kesempatan yang diperolehnya untuk menyelundup ke dalam istana kaisar agar dapat membunuh kaisar. Dia maklum bahwa saatnya hanya sekarang. Kalau dia tidak bertindak sekarang, akan terlambat karena dia tentu akan ditangkap dan dihukum. Hidup Tian Lipang. Mampuslah kaisar penjajah mancu. Teriakan ini melengking nyaring, mengejutkan semua orang sehingga para pengawal tertegur dan tidak bergerak ketika Xiang San melompat ke arah Seribaginda kaisar. Biarpun dia bertangan kosong, namun dengan nekat dia meloncat dan menyerang ke arah kaisar. Akan tetapi, Xiang Hang Hou sudah memutar pedannya, merupakan perisai di depan kaisar sehingga serangan Xiang San itu tentu saja tidak berhasil, bahkan terpaksa dia meloncat ke samping. Pada waktu dia hendak menyerang Hang Hou untuk merampas pedang, para pengawal sudah menyerbu dan mengeroyuknya. Bunuh penjahat itu Xiang Hang Hou berseru dan ia lalu menggandeng kaisar, cepat-cepat dilarikan masuk ke dalam. Xiang San mengamuk. Akan tetapi, yang mengeroyuknya adalah para pengawal dalam yang rata-rata memiliki kepandaian tinggi, bahkan di antara mereka terdapat panglima-panglima yang menjadi jagoan istana, maka dalam waktu singkat saja dia telah roboh dan tewas. Cepat para pengawal menyingkirkan mayatnya, juga menyingkirkan kepala Moselin, dan ada yang menyimpan peti hitam kecil untuk kelak disampaikan kepada Xiang Hang Hou. Tentu saja peristiwa itu lantas menggagalkan rencana orang-orang Tian Lipang untuk membunuh kaisar, bahkan menggagalkan pula usaha mereka mendapat sumbangan dari Xiang Hang Hou. Dan di lain pihak, Putri Harum berjasa besar dan kaisar makin percaya kepadanya. Akan tetapi peristiwa itu pun diam-diam membuat Xiang Hang Hou menjadi bersedih sekali. Bukan saja bersedih karena kehilangan pembantunya yang setia, Muslim, akan tetapi juga bersedih karena dia terpaksa harus melakukan dua hal yang bertentangan dan meresahkan batinnya sendiri. Di satu pihak, ia mendukung Tian Lipang yang ia tahu merupakan perkumpulan para patriot yang hendak mengusir penjajah mancu, bangsa yang juga telah membasmi suku bangsanya sendiri, bahkan yang telah membunuh ayahnya dan suaminya. Akan tetapi di lain pihak, ia bersetia kepada kaisar Tian Leong yang telah menjadi suaminya dan yang secara pribadi bersikap amat baik dan penuh kasih sayang kepadanya. Peristiwa ini sudah demikian mengguncang hati Seng Putri sehingga sejak terjadinya peristiwa itu, ia tak pernah sehat lagi, selalu sakit-sakitan. Ia hidup dengan batin merana sampai kurang lebih delapan tahun kemudian, dan dalam tahun 1788 meninggal dunia karena penyakit akibat penderitaan batin ini, dalam usia yang belum tua benar. Demikianlah keadaan kota raja dan istana kaisar Tian Leong pada waktu itu. Dalam usia tuanya, pemerintahan kaisar Tian Leong mengalami kemunduran dan pemberontakan-pemberontakan timbul di daerah-daerah perbatasan. Biarpun demikian, dia merupakan satu di antara kaisar-kaisar di China yang paling lama memegang tampuk kerajaan, yaitu selama 60 tahun, 1736-1796. Betapa indahnya pemandangan alam di pegunungan ini, Yohon seru gangga Dewi. Yohon yang berhenti melangkah pula, memandang kepada wanita itu. Seorang wanita yang nampak gagah berdiri dengan perkasa, cantik dan agung, wajah berseri dan kedua pipi kemerahan tanda sehat. Angin pegunungan bersilir mempermainkan rambut halus yang terlepas dari ikatan dan bermain di depan Dewi. Mulut wanita itu tersenyum cerah dan pandang matanya membelai tamasya alam yang terbentang luas di depan mereka, di bawah sana. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Yohon diselamatkan dari tangan Angi Moli oleh gangga Dewi, dan kini Yohon melakukan perjalanan bersama gangga Dewi, membantu wanita butan ini untuk mencari Sumat Chiang Bun. Karena Yohon merasa yakin bahwa Sumat Chiang Bun akan dapat memberitahu kepada gangga Dewi di mana ayah wanita itu berada. Yohon ikut melayangkan pandang matanya ke bawah sana. Bagaikan sebuah lukisan mukjijat, tamasya alam itu terbentang luas di hadapan kakinya. Lereng bukit itu seperti dilukis dengan indahnya. Memang indah sekali, tetapi Yohon merasa heran mengapa gangga Dewi begitu kagum melihat keindahan alam itu. Bagi dia, di mana-mana terdapat keindahan alam itu. Meski keadaannya berbeda-beda, namun dia selalu menemukan keindahan di manapun, seperti melihat seribu macam bunga, bentuk dan warnanya berbeda-beda, namun setiap tangkai bunga mengandung keindahan agung. Aku telah mendengar bahwa pegunungan tapasan memiliki tamasya alam yang amat indah. Baru sekarang aku menyaksikan kebenaran berita itu. Betapa bahagianya sumat yang bunga itu hidup di tempat yang memiliki lingkungan seindah ini. Keindahan yang ditemukan oleh nafsu yang bersembunyi di dalam pandang matlah, tiada lain hanyalah kesenangan. Dan segala macam bentuk kesenangan hanyalah permainan nafsu dan akhirnya selalu membosankan. Nafsu tak pernah mengenal batas, tak pernah mengenal kepuasan yang mutlak, selalu hendak meraih dan menjangkau yang belum dicengkeramnya. Oleh karena itu, kita cenderung untuk mengagumi dan menikmati sesuatu yang baru kita dapatkan. Namun kalau sesuatu yang baru itu menjadi sesuatu yang lama, akan pudarlah keindahannya sehingga kita tidak mampu menikmatinya lagi. Itulah sebabnya mengapa orang kota dapat menikmati keindahan di alam pegunungan, sebaliknya orang dusun di pegunungan dapat menikmati keindahan kota. Orang kota akan bosan dengan keadaan di kota, sebaliknya orang dusun juga bosan akan keadaan di dusun. Baik orang kota maupun orang dusun selalu mengejari yang tidak mereka miliki. Pengejaran ini memang menjadi sifat dari nafsu daya rendah. Dan pengejaran inilah sumber penyebab kesengsaraan. Kalau tidak tercapai apa yang kita kejar, kecewa dan duka menindih batin kita. Kalau tercapai apa yang kita kejar, hanya sebentar saja kita menikmatinya, kemudian kita merasa bosan atau juga kecewa karena yang kita capai itu ternyata tidaklah seindah yang kita bayangkan semula ketika kita masih mengejarnya. Karena itu, orang bijaksana tidak akan mengejar sesuatu yang tidak dimilikinya, tidak menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Kalau sudah begitu, dia akan menikmati segala yang dimilikinya sebagai yang terindah dan terbaik. Segala keindahan terletak di dalam keadaan batin kita sendiri, bukan terletak di luar badan. Sepiring masakan termahal, akan terasa hambar di mulut kalau batin sedang keruh, sebaliknya sebungkus nasi dengan kecap termurah akan terasa nikmat di mulut kalau batin sedang jernih. Hal-hal yang paling sederhana pun akan terasa nikmat dan indah bagi panca indera kita kalau batin kita dalam keadaan jernih. Dan batin yang jernih adalah suatu keadaan, bukan hasil buatan pikiran. Keadaan batin yang jernih timbul oleh kekuasaan Tuhan, dan kita hanya dapat menyerah dan pasrah dengan penuh keikhlasan dan ketawakalan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kalau sudah begitu, apapun yang terjadi kepada diri kita, kita terima dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh keyakinan bahwa semua itu sudah dikehendaki Tuhan dan Tuhan tahu apa yang baik bagi kita. Tidak mabok oleh keadaan yang kita anggap menyenangkan, tidak mengeluh oleh keadaan yang kita anggap tidak menyenangkan. Penyerahan total kepada Tuhan menimbulkan kewaspadaan dan kebijaksanaan hingga kita bisa melihat bahwa di dalam segala peristiwa terkandung kekuasaan Tuhan hingga sebaliknya dari mabok kesenangan dan mengeluh kesusahan, kita akan meneliti untuk menemukan hikmahnya dalam setiap peristiwa. Setelah sesaat berdiri bagai patung menikmati keindahan alam di sekelilingnya, Gangga Dewi menarik napas panjang, sepanjang mungkin hingga tubuhnya dapat menampung hawa udara yang bersih dan segar sejuk. Beberapa lamanya dia berlatih pernapasan untuk membuang semua hawa kotor dari dalam tubuh, menggantikannya dengan hawa udara yang jernih dan mengandung kekuatan mukjizat itu. Tiba-tiba Gangga Dewi menangkap pundak Yohon dan menariknya sambil meloncat ke belakang. Sehingga sebuah benda mengkilat menyambar lewat. Ada apakah, bibitannya Yohon? Gangga Dewi melepaskan Yohon di belakangnya dan dia pun melangkah ke depan, menjauhi tebing. Yohon mengikuti dari belakang dan kini dia tidak bertanya lagi karena dia telah melihat pula munculnya tiga orang itu. Seorang di antara mereka adalah Angi Moli, hal ini dapat dilihat dengan jelas walaupun mereka itu masih agak jauh, karena pakaiannya yang serba merah. Itu mereka teriak Angi Moli yang tadi telah menyambitkan senjata rahasianya yang berupa jarum beracun dan yang telah diilakan oleh Gangga Dewi. Akhirnya kita dapat menemukan mereka. Kini tiga orang itu sudah tiba di depan Gangga Dewi yang seolah melindungi Yohon yang berada di belakangnya. Melihat kalau mereka berlari mendaki dengan amat cepat itu, tahulah Gangga Dewi bahwa dua orang yang datang bersama Angi Moli itu pun bukan orang-orang lemah. Ia memandang dengan penuh perhatian. Dua orang itu adalah laki-laki yang usianya kurang lebih 50 tahun, yang seorang bertubuh gendut dengan perut seperti perut kerbau dan mukanya bulat, sedangkan yang kedua bertubuh kecil katai seperti anak berusia belasan tahun, tetapi mukanya penuh keriput dan kelihatan jauh lebih tua daripada usia sebenarnya. Mereka berdua itu mengenakan jubah pendeta dengan rambut digelung ke atas seperti kebiasaan yang dilakukan para Tosu, pendeta Tzu. Tosu yang gendut dengan muka seperti kanak-kanak dan selalu tersenyum cerah akan tetapi sinar matanya kejam itu tertawa. Ha ha ha, Moli. Engkau sudah mengganggu ketenangan kami, mengajak kami berlari-lari mengejar, kiranya yang kau cari hanya seorang bocah seperti itu, yang dapat kita temukan ratusan orang banyaknya di pasar, tinggal pilih. Kenapa susah-susah? Hem, engkau mana tahu? Sudahlah, anak itu urusanku, aku mengajak kalian untuk menghadapi perempuan asing ini, kata Angi Moli. Moli, engkau bilang bahwa engkau tidak mampu mengalahkan perempuan ini. Aneh sekali. Apa sih keahliannya berkata pula Tosu yang katai kecil memandang rendah Gangga Dewi. Gangga Dewi menegakkan kepala. Sepasang matanya mencorong penuh kemarahan, memandang kepada tiga orang itu dengan sikap angkuh. Angi Moli, engkau sungguh seorang iblis bertina yang tak tahu malu. Anak ini tidak sudi ikut denganmu karena engkau jahat, cabul dan keji, dan engkau hendak memakannya, hendak membunuhnya dengan minum darahnya. Aku mencegah terjadinya kekejaman itu dan hanya menghajarmu agar engkau menyadari kesesaptanmu. Kiranya kini engkau datang mengajak dua orang kawanmu. Hem, agaknya memang sudah sepantasnya orang macam engkau yang berwata iblis ini dibasni dari permukaan bumi. Kuan Suheng dan Kui Suheng, kalian hadapi perempuan asing itu, biar aku yang akan menangkap bocah itu. Angi Moli berseru. Hehehe, Moli Sumoy, adik seperguruan, yang baik. Kenapa harus repot-repot? Biar kami menundukan mereka agar mereka menyerah dengan sukarela, tidak perlu merepotkan dan melelahkan badan, kata Tosu Gendut. Benar, kami akan tundukkan mereka dengan sihir kata Tosu Katai. Dua orang Tosu itu adalah Suheng, kakak seperguruan, Angi Moli dalam perkumpulan Pek Lian Kau, yang gendut bernama Kuan Tian Chu, yang Katai bernama Kui Tian Chu. Kini keduanya melepas ikatan rambut sehingga rambut mereka riap-riapan, dan Kuan Tian Chu mencabut kelolok, Kui Hian Chu mencabut pedang. Akan tetapi mereka tidak menggunakan senjata itu untuk menyerang, melainkan mereka memegang senjata itu lurus di depan muka seperti mencium senjata itu. Mets mereka terpejam, mulut berkemak kemik membaca doa, sedang tangan kiri membuat gerakan melingkar-lingkar di depan dada, kemudian telunjuk kiri membuat coret-coret di udara seperti sedang melukis atau menuliskan sesuatu. Kemudian dengan senjata mereka di kedua tangan, mereka membuat gerakan menyembah ke atas, lalu ke bawah, lalu ke empat penjuru. Barulah mereka membuka mata memandang kepada Gangga Dewi dan Yuhan, dan kini si Katai mengeluarkan suara yang terdengar penuhi bawah. Dengar dan lihatlah, perempuan berkerudung kuning, dan juga engkau anak laki-laki. Semua kekuatan hitam di empat penjuru membantu kami. Kekuasaan langit dan bumi melindungi kami. Kalian berdua akan tunduk dan menurut kepada kami, melakukan apa saja yang kami perintahkan. Sanggupkah kalian? Gangga Dewi terkejut bukan main. Ia merasa betapa bulu tengkuknya meremang, tanda bahwa ada hawa atau kekuatan yang tidak wajar sedang menyerang dan berusaha mempengaruhinya. Kata-kata yang keluar dari mulut si Katai itu menembus hatinya. Ia tahu bahwa kedua orang Tosu itu adalah orang-orang Pek Lian Kau yang lihai dan ia pernah melatih diri dengan menghimpun kekuatan batin untuk menolak pengaruh sihir. Ia sudah mengerahkan tenaga itu, akan tetapi ada dorongan yang amat kuat membuat ia terpaksa membuka mulut. Aku seng, seng, ia mengerahkan seluruh tenaga untuk menghentikan pengaruh itu agar ia tidak mengatakan sanggup. Pada saat ia bersetegang melawan pengaruh yang semakin kuat itu, tiba-tiba terdengar suara ketawa di belakangnya. Hahaha, lihat, bibi Gangga Dewi. Dua orang Tosu itu sungguh lucu. Apa yang sedang mereka lakukan itu? Apakah mereka itu dua orang anak wayang yang sedang membadut? Mendengar suara ketawa dan ucapan Johan itu, seketika lenyaplah pengaruh sihir yang hampir menguasai dirinya dan lenyap pula hawa yang membangkitkan bulu Roma tadi. Dua orang Tosu itu terbelalak memandang ke arah Johan. Ketika anak itu tertawa lalu bicara, mereka berdua merasa betapa kekuatan sihir mereka yang mereka kerahkan itu membalik seperti gelombang melanda diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi sesak nafas dan terpaksa menghentikan ilmu sihir itu. Ang Imoli juga melihat semua ini dan ia berkata, Nah, sudah ku katakan bahwa anak itu bukan anak sembarangan. Dia terkena jarum-jarumku akan tetapi tidak mati, dan segala kekuatan sihir tidak bisa mempengaruhinya. Sekarang baru kalian percaya. Hayo kalian bunuh perempuan asing itu dan aku yang akan menangkap anak itu. Kalau Gangga Dewi, Ang Imoli dan dua orang Tosu Pek Lian Kau itu amat tercengang keheranan melihat peristiwa tadi, Johan sendiri tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia memang tidak merasakan apa-apa, dan kalau tadi dia mencertawakan dua orang Tosu itu karena memang dia merasa heran dan geli melihat tingkah mereka. Sama sekali dia tidak mengerti bahwa dua orang Tosu itu melakukan sihir, dan sama sekali dia pun tidak tahu bahwa suara ketawanya membuyarkan semua pengaruh sihir mereka. Di luar kesadarannya sendiri, ada kekuatan mukjizat dari kekuasaan Tuhan yang selalu melindungi anak ini. Kekuatan mukjizat ini mungkin saja timbul karena kepercayaannya yang total kepada Tuhan yang Maha Kasih. Bukan sekedar percaya di mulut seperti yang dimiliki kebanyakan orang. Kita semua mengaku bertuhan, tetapi pengakuan kita itu sungguh amat meragukan, apakah pengakuan itu timbul dari dalam dan sesungguhnya, ataukah pengakuan itu hanya keluar dari pikiran yang bergelimang nafsu. Kalau hanya pengakuan mulut dan pikiran saja, tidak ada gunanya sama sekali. Buktinya, kita mengaku bertuhan tetapi kita masih berani melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita adalah orang-orang munafik yang ingat pada Tuhan hanya bila kita membutuhkan pertolongan atau perlindungan saja, hanya teringat kepada Tuhan kalau kita sedang menderita. Kita melupakan Tuhan begitu nafsu sedang mencengkeram kita, begitu kita berenang di lautan kesenangan duniawi. Sejak kecil sekali, melalui kitab-kitab yang dibacanya, kemudian dikembangkan oleh perasaan yang pekat, Yohon bukan sekedar mengaku bertuhan, melainkan dia dapat merasakan kekuasaannya dalam dirinya, yakin dan selalu ingat, selalu pasrah. Begitu mutlak kepercayaannya kepada Tuhan hingga ia pasrah dan menyerah. Hanya kepada Tuhanlah dia berlindung karena dia tidak beribu bapa lagi dan ancaman maut tak cukup kuat untuk membuat dia takut dan lupakan kepasrahan dan penyerahannya. Inilah yang membuat dia di luar kesadarannya, selalu diliputi kekuasaan Tuhan. Dan di dunia ini, kekuatan atau kekuasaan apakah yang dapat menandingi kekuasaan Tuhan? Apalagi hanya permainan sihir dari dua orang tokoh Pek Lian Kau itu, permainan sihir yang bersandar kepada kekuasaan iblis, tentu saja tidak dapat menyentuh Yohon yang sudah dilindungi kekuasaan maha dasyat yang tidak nampak. Kuan Tiancu dan Kui Tiancu saling pandang, dan merasa betapa tengkuk mereka dingin. Selama hidup mereka belum pernah ada orang yang mampu membuyarkan kekuatan sihir mereka tanpa pengerahan kekuatan batin. Kalau hanya lawan yang memiliki kekuatan batin tanggung-tanggung saja, tentu akan menyerah dan tunduk terhadap kekuatan sihir mereka berdua yang disatukan. Akan tetapi anak kecil itu, anak belasan tahun, hanya dengan ketawa polosnya telah mampu membuyarkan kekuatan sihir mereka? Ataukah wanita peranakan barat itu yang memiliki kemampuan ini? Akan tetapi mereka lihat betapa tadi wanita itu sudah hampir menyerah kepada mereka. Diam-diam mereka berdidik dan jori terhadap anak kecil itu. Maka, mendengar permintaan Angi Moli, mereka merasa girang. Lebih nyaman di hati menghadapi serta mengeroyok wanita itu daripada harus menangkap anak ajaib itu. Mereka lalu melomcat dan menyerang Gangga Dewi dengan senjata mereka. Gangga Dewi mengelak dengan lompatan ke samping sambil menggerakkan tangannya melolos sabuk sutra putihnya. Akan tetapi dua orang tosupet liankau itu mendesak dengan serangan-serangan mereka yang ganas. Sungguh janggal sekali melihat dua orang berpakaian pendeta kini memainkan golok dan pedang, menyerang seorang wanita dengan dasyat dan buas, dengan muka beringas dan nafsu membunuh menguasai mereka, membuat mereka seperti dua ekor binatang buas yang haus darah. Mutu batin seseorang tidak terletak pada pakaiannya atau kedudukannya. Akan tetapi, kita sudah terlanjur hidup di dalam masyarakat di mana nilai-nilai kemanusiaan diukur dari keadaan lahiriahnya, dari pakaiannya. Pangkat, kedudukan, perdikat dan pekerjaan, harta, bahkan sikap dan kata-kata hanya merupakan pakaian belaka. Semua itu dapat menjadi topeng yang palsu. Namun, kita sudah terlanjur suka akan yang palsu-palsu. Kita menghormati orang karena hartanya, karena pangkatnya. Kita menilai orang dari kedudukannya, dari sikapnya. Padahal, seorang pendeta belum tentu saleh, seorang pembesar belum tentu bijaksana, seorang hartawan belum tentu dermawan, seorang yang bermulut manis belum tentu baik hati. Kita tersilau oleh kulitnya, sehingga tidak lagi mampu melihat isinya. Hal ini disebabkan karena batin kita sebagai penilai juga sudah bergelimang nafsu, sehingga penilaian kita pun didasari keuntungan diri kita sendiri. Yang menguntungkan kita lahir batin itulah baik, yang merugikan kita lahir batin itulah buruk. Karena kita semua tahu bahwa yang dinilai tinggi oleh manusia adalah pakaiannya, yaitu nama besar, harta dunia, kedudukan tinggi, penampilan dan semua pulasan luar, maka kita pun berlomba untuk mendapatkan semua itu. Kita memperebutkan harta, kedudukan dan sebagainya karena dari kesemuanya itulah kita mendapat penghargaan dan penghormatan. Kita lupa bahwa penghargaan dan penghormatan semua itu adalah palsu, kita lupa bahwa yang dihormati adalah pakaian kita, harta kita, kedudukan kita, nama kita. Kita semua makin hari makin lelap dalam alam kemunafikan. Kita seyogianya bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita termasuk ke dalam kelompok munafik ini? Bilakah kita akan sadar dari kelelapan kemunafikan ini menjadi penganut peradaban yang tak beradab, kemoralan yang tidak bermoral? Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah menyadari keadaan yang buruk ini, beranikah kita untuk keluar dari dunia kemunafikan ini kemudian hidup baru sebagai manusia seutuhnya? Manusia yang patut disebut manusia, makhluk kekasih Tuhan yang berbudi, berakhlak, bersusila, berakal pikir, dan berbakti kepada Seng Maha Pencipta. Kesadaran seperti itu hanya dapat timbul apabila kita mau dan berani mawas diri, bercermin bukan sekedar mematuk-matuk diri dan memperolok muka, tetapi bercermin menjemuk dan mengamati keadaan batin kita, pikiran kita, isi hati kita. Berani melihat kekocoran yang selama ini melekat dalam batin kita. Kalau sudah begini, baru dapat diharapkan timbulnya kesadaran dan kesadaran ini mendatangkan perasaan rendah diri di hadapan Tuhan. Pikiran tidak mungkin membersihkan kekocoran ini, karena pikiran sudah bergelimang nafsu, sehingga apapun yang dilakukannya tentu mengandung pamrih kepentingan diri, demi keengakan dan kesenangan diri, lahir maupun batin. Akan tetapi, kerendahan diri membuat kita pasrah, membuat kita menyerah total kepada Tuhan Yang Maha Kasih, menyerah dengan penuh keikhlasan dan ketawakalan. Dan Tuhan Maha Kasih. Pasti Tuhan akan membimbing orang yang menyerah bulat-bulat, menyerah dengan kerendahan diri sehingga di dalam penyerahan ini, pikiran tidak ikut campur. Karenanya, penyerahan itu mutlak dan tanpa pamrih, penuh kerendahan hati, penuh kerinduan dan cinta kasih kepada Tuhan yang telah mengasihi kita tanpa batas. Dari sini akan timbul gerak hidup yang wajar, manusiawi, tidak palsu dan tidak munafik lagi. Pertempuran hebat segera terjadi setelah Gangga Dewi memutar sabuk sutra putih di tangannya. Kuan Tiancu dan Kui Tiancu mengeroyoknya dan setelah lewat hanya beberapa jurus saja, tahulah Gangga Dewi bahwa kedua orang lawannya ini lihai sekali. Menghadapi seorang dari mereka saja belum tentu tidak akan menang, apalagi di keroyok dua. Namun, bukan hal ini yang merisaukan hatinya, melainkan keselamatan Yuhon. Anak itu kini menghadapi Ang Imoli, wanita iblis yang amat berbahaya dan keji itu. Dan memang Yuhon terancam bahaya ketika Ang Imoli menghampirinya dengan macu bersinar-sinar dan mulut menyeringai. Wajahnya yang cantik tampak menyeramkan dan membayangkan kekejaman yang mengerikan. Yuhon juga maklum bahwa ia terancam bahaya, namun dia sama sekali tidak merasa takut. Anak berusia 12 tahun itu sejak mulai ada pengertian, sudah menyerah kepada Tuhan sehingga tidak mengenal arti takut lagi. Dia yakin benar bahwa nyawanya berada di tangan Tuhan dan bahwa kalau Tuhan tidak menghendaki, jangankan baru seorang manusia sesat macam Ang Imoli, biar semua iblis dan setan menyerangnya, dia tidak akan mati. Keyakinan yang sudah mendarah daging ini membuat dia tabah, dan dengan sinar mati yang tenang dan jernih, sekarang dia berdiri menghadapi Ang Imoli yang menghampirinya. Hai hai hai, Yohon, engkau hendak lari kemana sekarang? Tidak ada lagi yang akan mampu meloloskan engkau dari tanganku. Hehehe Ang Imoli menghampiri semakin dekat dan mulutnya berliur karena ia membayangkan betapa seluruh darah dalam tubuh anak ajaib itu akan dihisapnya dan ia akan segera dapat menguasai ilmu dasyat yang diidamkannya itu. Ang Imoli, aku tidak akan lari kemanapun. Kalau Tuhan menghendaki, maka dia yang akan meloloskan aku dari tanganmu. Mendengar jawaban itu, Ang Imoli tertawa terkekeh-kekeh. Hehehe, Tuhan, mana Tuhanmu itu? Suruh dia keluar melawanku. Hehehe, ia lalu menerjang ke depan, jari tangannya menotok ke arah kundak Yohon karena ia bermaksud menangkap anak itu dan perlahan-lahan menikmati korbannya. Yohon tidak pernah berlatih silat. Walaupun secara teori dia tahu bahwa wanita itu menyerangnya dengan totokan, dan dia tahu pula betapa sesungguhnya amat mudah untuk mematahkan serangan ini, namun karena tubuhnya tak pernah dilatih, maka dia tidak dapat melakukan hal itu dan dia pun diam saja, hanya pasrah kepada Tuhan. Tuk! Jari tangan Ang Imoli menotok jalan darah di kundak. Tubuh Yohon tiba-tiba menjadi lemas dan dia terkulai roboh. Ang Imoli terkekeh, akan tetapi ketika ia menengok dan melihat betapa dua orang suhengnya itu, walaupun sudah dapat mendesak Gangga Dewi namun belum berhasil merobohkan dan membunuhnya, lalu ia meloncat dengan pedang di tangan untuk membantu dua orang suhengnya. Tentu saja Gangga Dewi menjadi makin repot melayani pengeroyokan tiga orang lawan yang lihai itu. Tadipun dikeroyok oleh dua orang tosu itu, ia telah terdesak dan hanya mampu melindungi diri saja tanpa mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Tapi, dengan memainkan gabungan dari ilmu Pat Mo Sin Kun, silat sakti delapan iblis, dan Pat Sian Sin Kun, silat sakti delapan dewa, melalui sabuk sutranya, serta sambil mengerahkan tenaga inti bumi yang semuanya itu dulu ia dapatkan dari gemblengan ayahnya, ia masih mampu memelah diri dan sejauh itu belum ada ujung senjata para pengeroyok mengenai dirinya. Namun, kalau ia harus terus mempertahankan diri tanpa balas menyerang, akhirnya ia tentu akan kehabisan tenaga dan akan meroboh juga. Hei, kalian ini tiga orang yang berwata amat pengecut. Mengeroyok seorang wanita bertiga. Percuma saja kalian mempelajari ilmu silat kalau hanya untuk mengeroyok secara curang dan pengecut. Yang paling kaget mendengar bentakan itu adalah Angi Moli. Ia cepat membalik dan terbelalak melihat Johan telah berdiri di situ sambil menuding-nudingkan telunjuk dan mencela dia dan kedua orang suhengnya, seperti seorang kakek yang mencela dan menasehati cucu-cucunya yang nakal dan bandel. Betapa ia tak akan kaget? Tadi ia telah menotok anak itu, totokan yang ia rasakan tepat sekali. Jangankan seorang anak kecil yang tidak tahu silat, biarpun lawan yang tangguh sekalipun, kalau sudah tertotok seperti itu pasti akan terkulai lemas dan paling sedikit seperempat jam lamanya takkan dapat berkutik. Akan tetapi anak ini tahu-tahu sudah bangkit kembali dan menuding-nudingnya. Eh, anak setan, akan kubunuh kau sekarang juga. Kemarahan membuat wanita iblis itu lupa akan keinginannya memanfaatkan darah anak itu dan saking kaget dan marahnya, kini ia menyerang dengan bacokan pedangnya ke arah leher Johan. Singgak serangan itu luput. Angi Moli terbelalak lagi saking herannya. Anak itu seperti didorong angin ke samping dan jatuh bergulingan, dan justru hal ini membuat sambaran pedangnya tidak mengenai sasaran. Ia membalik dan mengejar, akan tetapi mendadak dia terhuyung dan hampir terjungkal karena saking tergesa-gesa dan marah tadi, dia kurang waspada sehingga kakinya terantuk batu. Ketika ia bangkit kembali, ia melihat Johan sudah duduk dengan sikap tenang sekali di atas tanah. Anak itu memang sudah tahu bahwa melawan tiada gunanya dan lari pun akan percuma. Maka dia lalu duduk dan pasrah, menyerahkan nasib dirinya kepada Tuhan. Anak setan kini Angi Moli teringat lagi bahwa ia membutuhkan Johan, maka ia pun meloncat dekat dan mengayun tangan kirinya, kini menampar ke arah tengkuk. Plak! Tubuh anak itu terguling dan ia roboh pingsan. Setelah memeriksa dan merasa yakin bahwa anak itu sudah pingsan dan tidak akan mudah siuman dalam waktu dekat, ia lalu meloncat lagi dan kembali mengeroyok gangga Dewi yang sudah kewalahan. Namun pada saat itu nampak bayangan orang berkelebat. Dunia tidak akan pernah Haman selama ada orang-orang sesat berkeliaran mengumbar nafsunya bayangan itu berkata. Begitu dua tangannya bergerak, segera nampak sepasang pedang yang bersinar putih mengkilap berada di kedua tangannya dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu menyerbu ke dalam perkelahian itu dan membantu gangga Dewi. Semua orang memandang pada bayangan itu. Dan ternyata bayangan itu adalah seorang laki-laki yang usianya sekitar 51 tahun dengan wajah yang berbentuk bundar, kulitnya agak gelap, kunis dan jenggotnya terpelihara rapi. Wajah itu tampan dan mengandung kegagahan, gerak-geriknya lembut dan sinar matanya tajam. Baik gangga Dewi maupun tiga orang pengeroyuknya tidak mengenal orang ini, akan tetapi karena jelas bahwa ia membantu gangga Dewi, maka Ang Imoli sudah langsung menyambutnya dengan sambitan jarum-jarum beracun merah. Hem, memang keji orang laki-laki itu berseru dan sekali tangan kanan bergerak, pedangnya diputar dan dibantu kebutan lengan baju, semua jarum tertangkis runtuh. Ang Imoli sudah menyusulkan serangan dengan pedangnya. Orang itu menangkis dan balas menyerang. Mereka bertanding dengan pedang, dan ternyata ilmu pedang orang itu lihai bukan main, membuat Ang Imoli terkejut dan terpaksa ia harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan seluruh ilmu pedang simpanannya untuk melindungi dirinya dari sambaran sepasang pedang lawan yang lihai itu. Tentu saja orang itu lihai karena dia adalah Suma Chiang Bun. Pria yang sekarang hidup mengasingkan diri di pegunungan tapasan ini adalah seorang cucu pendekar istana Pulau Es biarpun bakatnya tidak sangat menonjol dibandingkan keluarga istana Pulau Es yang lain, namun karena dia sudah mempelajari ilmu-ilmu dari ayah dan ibunya, maka dia juga menjadi seorang pendekar yang sangat lihai. Banyak ilmu hebat yang dikuasainya, dan sekarang, dengan sepasang pedangnya dia memainkan ilmu pedang pasangan siang Mokyamsut, ilmu pedang sepasang iblis, dan di dalam waktu belasan jurus saja Ang Imoli yang lihai telah terdesak hebat. Akan tetapi, sambil melawan wanita berpakaian merah itu, Suma Chiang Bun melirik ke arah wanita gagah yang dikeroyok oleh dua orang berpakaian tosu. Dia melihat betapa wanita itu terdesak hebat dan berada dalam bahaya karena selain nampaknya sudah lelah sekali, juga paha kirinya sudah terluka dan berdarah. Maka, setelah mendesak Ang Imoli, tiba-tiba dia meloncat ke dalam arna pertempuran membantu Gangga Dewi yang dikeroyok Wan Tiansu dan Kui Tiansu. Begitu Suma Chiang Bun menerjang dan membantu Gangga Dewi, dua orang tokoh dari Pek Lian Kau itu terkejut karena serangan Suma Chiang Bun sangat kuatnya, membuat mereka berdua harus loncat ke belakang dan terpaksa menghadapinya, meninggalkan Gangga Dewi yang sudah payah dan kelelahan. Karena kini mendapat bantuan yang kuat, timbul kembali semangat Gangga Dewi. Terima kasih, Sobat. Mari kita basmi iblis-iblis Pek Lian Kau yang jahat ini serunya dan meskipun paha kirinya sudah terluka, dia memutar pedangnya dan bersama Suma Chiang Bun mendesak tiga orang lawan itu. Tiba-tiba dua orang tokoh Pek Lian Kau itu membaca mantra yang aneh, kemudian Kuan Tiansu berseru, kalian berdua orang-orang bodoh. Lihat baik-baik siapa kami. Kami lebih berkuasa, hayo kalian cepat berlutut memberi hormat kepada kami dalam suara ini terkandung kekuatan sihir. Agaknya mereka berusaha untuk mencoba sihir mereka kembali untuk menundukkan dua orang lawan tangguh itu. Gangga Dewi terhuyung. Akan tetapi Suma Chiang Bun adalah cucu pendekar sakti Pulau Es, ia sudah memiliki kekebalan terhadap sihir. Kaketnya, pendekar super sakti adalah seorang yang memiliki kepandayan sihir amat kuatnya, dan biarpun ilmu itu tidak dipelajari oleh Suma Chiang Bun, namun dia memiliki kekebalan terhadap segala macam ilmu sihir. Maka, melihat sikap lawan, Suma Chiang Bun tertawa halus. Hem, kalian tidak perlu menjual segala macam sulap dan sihir di depanku. Dua orang tosu itu terkejut dan pada saat itu, Gangga Dewi yang sudah tak terpengaruh sihir, menerjang dengan hebat, disusul Suma Chiang Bun yang menggerakkan sepasang pedangnya. Tiga orang itu terpaksa memutar senjata sambil mundur. Akan tetapi, Ang Imaul yang licik sudah meloncat ke dekat tubuh Yohon yang masih pingsan. Ia menyambar tubuh itu dan dipanggulnya dengan tangan kiri, lalu ia berteriak nyaring. Hentikan perlawanan kalian atau aku akan membunuh anak ini. Mendengar ucapan itu, Suma Chiang Bun dan Gangga Dewi terkejut, menahan pedang mereka dan memandang ke arah Ang Imaul. Mereka melihat betapa wanita iblis itu telah memanggul tubuh Yohon dan sedang mengancamkan pedangnya ke dekat leher anak itu. Melihat ini, Gangga Dewi menarik napas panjang. Dia tahu bahwa kalau dia dan penolongnya ini bergerak, tentu wanita iblis itu tidak akan ragu-ragu untuk membunuh Yohon. Sudahlah, biarkan mereka pergi, katanya lirih, namun tegas dan penuh ngibawa. Suma Chiang Bun mengerutkan alisnya. Ketika datang tadi, dia melihat anak itu ditampar pingsan oleh wanita berpakaian merah dan ia bisa menduga bahwa wanita yang gagah perkasa itu tentu melindungi si anak sehingga ia dikeroyok. Sekarang, setelah anak itu ditawan dan diancam, wanita itu merasa tidak berdaya dan terpaksa menyerah. Mari kita pergi. Ang Imoli berkata kepada dua orang suhengnya dan ia pun meloncat jauh membawa tubuh Yohon yang masih pingsan. Dua orang takoh petelian kau juga cepat-cepat mengejar karena mereka juga merasa jeli setelah Suma Chiang Bun muncul membantu Gangga Dewi. Melihat betapa tiga orang itu melarikan anak yang dipondong si iblis bertina berpakaian merah, Suma Chiang Bun merasa gelisah. Tapi, mereka membawa pergi anak itu katanya khawatir sambil kakinya melangkah ke depan dengan maksud untuk melakukan pengejaran. Jangan dikejar kata Gangga Dewi mantap. Kalau dikejar justru akan membahayakan keselamatan nyawanya. Dan lagi, aku percaya Yohon mampu menjaga dirinya. Yohon? Yoh? Han? Anak itu? Gangga Dewi memandang tajam. Engkau mengenal Yohon? Kalau benar Yohon yang kau maksudkan itu, tentu saja aku mengenalnya. Dia pernah tinggal bersamaku di sini. Ah, kalau begitu engkau tentu Suma Chiang Bun kata Gangga Dewi dengan girang. Suma Chiang Bun menatap wajah wanita yang gagah perkasa itu. Benar, dan, kalau boleh aku mengetahui, siapakah, ah, nyonya ini? Gangga Dewi memandang dengan wajah berubah kemerahan, matanya bersinar-sinar dan hatinya dicekam keharuan yang hampir membuat dia menangis. Ingin memang dia menangis. Suma Chiang Bun memang nampak jauh lebih tua daripada tiga puluhan tahun yang lalu. Akan tetapi masih tampan, masih lembut dan canggung pemalu. Chiang Bun, kau, benarkah Hengka sudah lupa kepada ku tanyanya? Wanita yang berhati keras ini telah mampu mengendalikan perasaannya. Meski hatinya menjerit, namun dia dengan gagah dapat menahan diri. Sungguh hal ini menunjukkan betapa Gangga Dewi kini sudah menjadi seorang wanita yang lebih kuat hatinya lagi dibandingkan dahulu. Di waktu mudanya, sebagai seorang gadis yang menuruni jiwa petualang ayah ibunya, dia pernah merantau ke timur dan dalam perantauannya itulah dia pernah mengalami peristiwa bersama Suma Chiang Bun, peristiwa yang membuat dia tidak dapat melupakan pria ini selama hidupnya. Dalam perantauannya itu, ketika itu ia baru berusia 18 tahun, ia menyamar sebagai seorang pria dan mengganti namanya menjadi Gangga Nanda. Dan ia bertemu dengan Chiang Bun yang menyangka dia seorang pria. Diam-diam dia jatuh cinta kepada Suma Chiang Bun yang gagah perkasa. Mereka bersahabat. Kemudian, ia pun mendapat kenyataan bahwa Chiang Bun ternyata juga mencintanya, tetapi mencintanya bukan sebagai Gangga Dewi, melainkan sebagai Gangga Nanda. Ternyata cucu pendekar sakti Pulau Es itu memiliki suatu kelainan, yaitu tidak suka berdekatan dengan wanita, melainkan suka kepada sesama pria. Chiang Bun jatuh cinta kepadanya secara aneh, yaitu karena ia disangka pria. Ia tahu akan hal itu dari Suma Hui, kakak dari Suma Chiang Bun. Ketika ia menyatakan sendiri, membuka rahasia dirinya kepada Suma Chiang Bun, dan mendengar pengakuan Chiang Bun bahwa pemuda itu mencinta dirinya sebagai pria, bukan sebagai wanita, Gangga Dewi lalu melarikan diri. Bagaimana mungkin ia hidup bersama seorang pemuda yang mencintanya sebagai pria, betapa besar pun ia mencinta pemuda itu? Ia lari meninggalkan Chiang Bun, lalu kembali ke butan dengan hati hancur dan luka karena cinta yang gagal. Karena itulah, ia menurut saja saat ayah dan ibunya menjodohkan ia dengan seorang panglima muda di butan, panglima yang masih murid ayahnya sendiri dan seorang pria butan yang gagah perkasa. Ia berusaha untuk melupakan Chiang Bun. Sampai suaminya tewas di dalam perang dan ia sudah mempunyai dua orang anak yang sudah dinikahkannya pula, kemudian sampai ia pergi lagi ke timur untuk mencari ayahnya, ia sudah hampir tidak pernah ingat lagi kepada Suma Chiang Bun. Siapa kira, ia lalu bertemu Yuhon dan anak itulah yang mengajaknya menemui Suma Chiang Bun untuk bertanya di mana ia dapat menemukan ayahnya. Dan ketika Yuhon menyebut nama Suma Chiang Bun, dapat dibayangkan betapa rasa kagetnya. Dan kini, ia telah berhadapan dengan bekas kekasih hatinya itu. Suma Chiang Bun menatap wajah Gangga Dewi dengan sinar matuk keheranan dan penuh pertanyaan. Dia sudah tidak dapat mengingat lagi wajah wanita perkasa yang berdiri di depannya ini. Seorang wanita yang cantik dan gagah. Rambutnya sudah beruban, namun wajahnya masih segar dan nampak muda. Pakainya dari sutra kuning, juga rambut beruban yang mengkilap dan tebal panjang itu ditutup kerudung sutra kuning. Namun hiasan rambutnya yang berbentuk burung merak masih dapat terlihat karena kerudung itu tipis. Wajah yang cantik, membayangkan ketabahan dan semangat yang amat kuat. Akan tetapi, ia tetap tidak dapat mengingat wajah ini, apalagi karena jarang ia bergaul dengan wanita. Dia merasa heran sekali mendengar betapa wanita ini tadi menyebut namanya sedemikian akrabnya. Hanya di dalam hatinya ada keyakinan bahwa ia seperti pernah mengenal sinar matu itu, sepasang matu yang lebar dan jernih sekali, juga terajam berwibawa. Siapa, siapakah nyonya? Aku, rasanya pernah bertemu, tapi aku lupa lagi di mana dan kapan. Gangga Dewi tidak merasa menyesal atau kecewa. Ada baiknya kalau Sumat Chiang Bun melupakannya. Dahulu dia selalu teringat kepada Sumat Chiang Bun dengan hati penuh ibadah dan ia selalu membayangkan betapa hancur hati pemuda itu akibat ditinggalkannya, betapa pemuda itu tentu merana dan hidup sengsara. Kalau Sumat Chiang Bun dapat melupakannya, maka hal itu sungguh baik sekali. Akan tetapi, ia melihat betapa sinar mata pria ini jelas menunjukkan betapa dia telah menderita banyak sekali. Matanya begitu redup dan ada kesedihan mendalam yang tak pernah hapus dari batinnya. Chiang Bun, aku dari butan ia membantu ingatan bekas kekasih hatinya itu. Tiba-tiba matu itu terbelalak, sinarnya penuh pengenalan. Wajah itu mendadak menjadi pucat sekali, bibir itu gemetar dan beberapa kali bergerak tanpa suara, kedua tangan dikembangkan dan agaknya Chiang Bun harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk akhirnya dapat mengeluarkan suara. Dan bagaikan air bah yang membanjir karena jebol tanggulnya, dari dalam gadanya menghambur suara yang tidak jelas. Gangga, kau Gangga. Gangga Dewi dan dia pun menuruk wanita itu. Gangga Dewi membiarkan dirinya dirangkul dan ia pun balas memeluk. Chiang Bun. Ia harus mengerahkan tenaga singkangnya untuk melindungi tubuhnya ketika merasa betapa dekapan itu sangat kuatnya. Akan remuklah tulang-tulang iganya kalau ia tidak mengerahkan tenaga, dan dengan hati penuh ibah ia pun berbisik. Aku Gangga Nanda, Chiang Bun. Gangga Dewi, engkau Gangga Dewi hanya itu yang dapat diucapkan Chiang Bun. Wanita itu merasa jantungnya seperti diremas-remas ketika ia menengadah dan melihat betapa air matu bercucuran dari kedua mata pria gagah perkasa itu. Suma Chiang Bun menangis. Menangis seperti seorang wanita.